Halo selanjutnya, bertemu lagi lagi lagi, selanjutnya kita akan berkata dari Indonesia dan berkata akan mencoba mengenai final dari YCS Lily pertanyaan antara Noel yang menggunakan Finsmith Yubel melawan Julius yang menggunakan Planling jadi di awal yang sangat baik sekali ya dengan Dark Beconing Beast yang diakses ke arah Opening of the Spirit Gates yang sekarang sudah limited ya untuk di TCG dan kemarin juga dari Finsmith sempat kena di Lakrima ya tapi bisa lihat di final kita masih bisa melihat ada Finsmith Yubel karena memang Lakrima di Forbit tidak pengaruh oke, ada Dark Beconing Beast bersama dengan Spirit of Yubel digunakan bersama untuk memanggil Phantom of Yubel disitu sehingga akan ada proteksi terhadap efek monster tentunya ada Nightmare Throne juga disitu Nightmare Throne langsung digunakan untuk search ke arah Samsara di Lotus normal summon tambahan dari Dark Beconing Beast digunakan tribute untuk special summon ke arah tentunya Spirit of Yubel masih belum ada sesuatu yang akan dilempar oleh Julius disini Spirit of Yubel digunakan efeknya untuk akses ke arah Nightmare Pain tentunya ya oke, di set terlebih dahulu langsung diaktifkan dan digunakan efeknya destroy Spirit of Yubel untuk search ke arah Graves Quirmer harusnya, kecuali dia sudah punya Graves Quirmer yang lain yes, Graves Quirmer sudah ditambahkan ke tangan dan efek dari Spirit of Yubel tentunya akan diaktifkan disini bersama dengan Nightmare Throne jadi disini Yubel dan juga Terror Incarnate akan langsung di special summon di field sudah ada 4 monster disini dari total summon sudah lebih dari 5 harusnya ya tapi dengan adanya Phantom of Yubel Julius tidak bisa langsung melempar nih biru tentunya ya oke, Yubel bersama dengan Terror Incarnate digunakan untuk memanggil Link 2 mari kita lihat Link 2 apakah yang digunakan disini dan yang dipanggil langsung ke arah Unchained Soul Lord of Yama gunakan efeknya untuk akses ke arah Sarvara tentunya Infernal Graves Quirmernya belum dipakai tadi ya untuk special summon jadi efek graveyardnya belum akan kita gunakan oke, Graves Quirmer sudah di special summon dan langsung digunakan bersama Dark Biong Beast untuk ke arah Link 2 lagi mari kita lihat dan itu adalah Moon of the Claw 7 langsung digunakan sebagai link material ke arah Requiem langsung di tribut saja untuk memanggil Finsmith and Graver dari deck nah ini mungkin yang penasaran ini kalau Lakrimah di 4-bit macam mana nah nanti kita akan melihat ya kartu TCG eksklusif yang buat Lakrimah di 4-bit adalah sekedar gimmick walaupun Mitrisya di 4-bit si untungnya ya and Graver terpanggil disini dan kita lihat akan langsung di equip oleh Requiem ataukah disini dia akan memanggil oke Requiem sudah di equip kepada Enggraver dan langsung disini contact Jujan ke arah kartu TCG eksklusif yang menggantikan posisi Lakrimah yaitu adalah Necroquip Princess dan disini efeknya akan digunakan untuk bisa mengakses kembali si Finsmith mari kita lihat oke Finsmith disini di special summon dengan efeknya sendiri lalu ada link 2 disitu nampaknya Soul of Rage Soul of Rage sudah dipanggil disini dan tentunya ini akan memicu eh tidak memicu apa-apa sih tadi sorry Sarfara tadi dipanggil belum ya oke Infernal Graver Grave Squirmer maksudnya kok Infernal Graver Grave Squirmer digunakan efeknya untuk special summon Spirit of Yubel lalu disini Sarfara harusnya akan digunakan untuk menarget Spirit of Yubel sehingga setelah di destroy Spirit of Yubel akan tetap untuk memanggil di original Yubel sehingga akan ada 2 monster disini oke original Yubel oke Yama nya ternyata disini di chain Yama digunakan untuk special summon Spirit of Yubel dan Yubel disini terpanggil oleh efek dari Spirit of Yubel tentunya oke ada Rage disitu oh ternyata tadi Rage nya itu digunakan eh di destroy sorry dengan resolve efek dari Yama dan mengembalikan Fit Speed and Graver ke tangan oke lanjut disini ada link 2 ada Mark Cracker karena Sarfara digunakan sebagai material dan disini langsung diakses ke arah chamber oke 2 monster level 10 langsung ke arah Farudras sebagai Omnini Gate dan karena ada Fin Spin di tangan tentunya disini Noel punya akses ke arah track track di search ke tangan lalu track tentunya akan akses Luri Luri bisa di special summon wow jadilah the power of new Fin Smith sekalipun Lakrima menghilang tapi tentunya masih ada banyak cara untuk menggunakan Fin Smith walaupun tidak seperti sebelum si Beatrice Forbit bisa digunakan sebagai combo starter tapi disini sebagai tambahan disruption saja oke track disini digunakan untuk oh ada Fin Smith lagi berarti Luri nya ada di tangan berarti Luri di discard dan langsung di special summon tentunya lanjut kita lihat apakah yang akan digunakan bersama Luri untuk memanggil sesuatu maybe kita masih belum melihat ada IP mask arena disini siapa atau dipakai juga oke dark bagon di special summon menggunakan spirit dan langsung link 2 disitu bersama dengan Faber Luri bersa ke arah betul juga kita belum melihat ada sequence disini dan sequence akan bisa digunakan efeknya untuk memanggil ada Desirai karena ada 3 monster yang digunakan disitu yang artinya disini Noel punya ada Omnini get untuk kartu yang di equip berarti nanti adalah sequence sendiri sehingga Desirai ini bisa untuk negate hingga 2 kartu Vesup di field dari Julius dan disitu ada Phantom of Yubel akan dipanggil sekali lagi dengan menggunakan ada Terror Incarnate dan juga Dark Peconing Beast sehingga disini bakal ada satu dalam taruh kutip efek monster negate tentunya lanjut disini mari kita lihat oke Mark Cracker digunakan efeknya discard engraver untuk special summon Sarvara bersama dengan Necroquip untuk memanggil DDD Wave Hiking Caesar ada banyak banget disruption disini kalau coba lihat disini ada dua dari Caesar ada ya jadi bisa bilang satu lahir dari Desirae ada satu dari Varudras ada satu juga dari Phantom of Yubel kita masih ada dari si chamber bisa manggil soul of rage itu satu disruption soul of rage bersama dengan mos lawan bisa kera api maskarena dan api maskarena setara dengan dua disruption bisa dibilang ada tujuh lah oke diawali dengan lokai langsung link showkan ke arah si dryus apakah dryus akan dinigate oleh disruption nya noel ataukah disini noel akan dilakukan special summon terhadap rage untuk oke tidak ternyata ya showing disini sudah tambahkan ke tangan langsung digunakan dan disini direspon oleh ddd wave hiking scissor yang memang bisa negate special summon yang perlu aktifasi efek dan ini bisa dilakukan selama dua kali dan tentunya Julius akan kesulitan disini kecuali Julius punya ada extender dan disitu ada glamour oke reka glamour kita lihat apakah disini Julius akan tribute untuk dryas ataukah disini hanya untuk search satu monster maybe satu monster rika petal atau princess maybe kayaknya princess ya kalau yang bisa kita special summon tentunya dengan special summon princess disini Julius akan terlock kepada plan oke ada princess disitu dan princess ini juga selain sebagai extender bisa juga bertindak sebagai negator monster tapi ada syaratnya ya tentunya untuk si princessnya harus ada di graveyard syarat utamanya dan kita harus punya rika monster di field kalau gak ada berarti efek monster reggae dari princess gak bisa kita pakai tapi untuk special summon ini aktifasi ya ignition effect harusnya untuk special summon dari rika princess sehingga tentunya bisa dinikai juga oleh si hiking scissor jatuh pakai yang lain juga bisa sebetulnya dan tidak jadi untuk menggunakan chamber karena ketika chamber diaktifkan pun tentunya noel bisa mendapatkan ada soul rage sebagai tambahan apalagi karena rata-rata monster dipanggil melalui special summon sangat oke oke ternyata di negate oleh si high scissor apakah julius masih punya ada extender lainnya karena kalau yudi lihat sih untuk planning sepengetahuan yudi yang penting kita bisa manggil jasmine plus something itu kita masih bisa jalan walaupun tidak sebagus field ketika kita mulai dengan lokai dan tidak terganggu sama sekali dan ada oke ada ragnareka belum disitu mungkin saya julius menggunakan ada 3 monster ragnareka ada evil seed ada samurai beetle plus 1 monster lagi karena disini dia menggunakan bloom sebagai starter atau mungkin ini bisa jadi langkah di spread juga karena biasanya para pengguna planning itu menggunakan evil seed sebagai starter untuk bloom biasanya lebih kepada di tengah-tengah aja jadi dari evil oh tapi di negate ternyata untuk bloom jadi biasanya bloom itu digunakan setelah di search oleh evil seed untuk manggil si siapa namanya skeletal eh samurai beetle sorry bukan skeletal baru nantinya kita bakal ke arah si skeletal soldier gitu tapi di negate oleh si oh oke jadi tadi untuk farouders itu habis negate dia bisa ditest satu lagi untuk destroy tapi ditahan oleh showing oke tapi showing ini bakal bikin kita itu bisa diserang langsung tentunya ya tapi disini mungkin julius masih punya ada external lainnya karena kita masih belum lihat ada tanda-tanda surrender dari julius walaupun sudah cukup banyak kartu yang dikeluarkan dari tangan masih ada 2 kartu lagi dilihat disitu kemungkinan tinggal sisa 2 aja atau 3 harusnya 2 3 sih harusnya eh 2 atau 3 1 2 oh tinggal 2 lagi oke mari kita lihat apakah chamber akan diaktifkan disini chamber diaktifkan untuk special summon soul of rage soul of rage terpanggil yes betul sekali dan setara dengan 3 disruption soul of rage itu ya bersama dengan little night oke langsung saya diculik untuk memanggil SP little night apakah akan digunakan untuk banish sesuatu yang digunakan adalah untuk banish si princess ya berarti ya oh tapi ternyata digunakan oleh julius untuk special summon samurai beetle tapi apakah julius masih punya ada satu monster lagi karena kalau tidak ada beetle pun nampaknya tidak bakal memberikan sesuatu sih karena untuk tapi dryus juga cuma satu untuk di tcg sekalipun dryus itu lebih dari satu tapi ada triple tactic talent disitu ternyata triple tactic talent tapi bisa di negate oleh desirai ternyata inilah kartu terakhir dari julius oh sp little night digunakan untuk banish dan juga ada desirai dan surrender oke inilah duel kedua dari noel yang tadi menang tapi ternyata julius mendapatkan duel pertama tapi ngebrick set dua ep aduh sayang sekali ini adalah sebuah kayak kesempatan untuk julius dalam bisa menyamakan kedudukan tapi ternyata ngebrick aduh tapi di sisi lain disini noel bisa mendapatkan ada one card combo dari yubel yaitu samsara di lotus langsung saja teribut disini untuk akses ke arah spirit of yubel spirit of yubel akan terpanggil tapi kita belum tau juga untuk kartu yang diset oleh julius mungkin cold mungkin imper tapi kalau cold belagraph mungkin udah dipakai dari sekarang kali ya karena samsara di lotus itu cukup berbaya sebagai combo starter oke nightmare paint sudah diakses disitu dan langsung digunakan saja untuk destroy spirit of yubel yes spirit of yubel destroy dan untuk nightmare paint seperti biasa harusnya digunakan untuk akses ke arah grusom grave square dan spirit of yubel digunakan untuk memanggil original yubel 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 sudah terpanggil langsung infernal apakah akan langsung dipanggil juga untuk akses ke arah terror incarnate sehingga tentunya akan punya material yang cukup dalam manggil phantom of yubel juga betul sekali infernal grave skimmer terpanggil destroy yubel dan langsung akan terpanggil yubel terror incarnate julius tadi melihat kartunya mungkin sedang melihat dulu kira-kira dimanakah dia bisa memotong atau mungkin itu cuma bluffing saja langsung saja ke arah link 2 disini lanjut ke arah yama lagi ya betul sekali yama sudah ter link shokan disini dan tentunya akan digunakan dalam akses ke arah ancient soul of sarvara kombonya tidak terganggu sama sekali apalagi masih belum ada phantom of phantom of yubel baru saja dipanggil oleh julius phantom of yubel terpanggil sehingga disini julius mau lempar nibiru maybe as blossom apapun itu bisa terhalangi oleh phantom of yubel infernal grass firmer apakah harus digunakan untuk memanggil spirit of yubel oh ada trone ternyata wow wow nightmare throne digunakan untuk destroy yubel oke untuk special summon terror incarnate dan dan nampaknya infernal grass firmer sekarang akan digunakan maybe ya oh tidak disini memanggil phantom of yubel kedua nampaknya disini noel akan sangat berhati-hati ya biar dia tetap punya ada protection dari phantom of yubel kayaknya julius terlihat mungkin di game-game sebelumnya seringkali melemparkan meteor oke ada close heaven disitu dipanggil langsung ke arah requiem requiem untuk memanggil ke arah engraver tentunya untuk di tcc sekarang kayaknya belum ada si lacrima scarlet sarow itu ya jadi masih ke vince engraver tapi masih ada bantuan dari si necroquip ya jadi masih sangat mudah sebetulnya untuk ke arah exist rank 6 dari fin smith di tcc apakah jadi untuk diequip oh tidak ternyata dia membenis infernal grave squirmer grusam grave squirmer sorry maksudnya karena jadi sering menggunakan terms ocg zaman dulunya hasil translate lupa jadi dan sarvara digunakan untuk destroy spirit special summon dari spirit of yubel disini dia akan special summon yubel dari deck dong harusnya ya tadi dia balikin ke deck soalnya yes yubel di special summon dan ini banyak banget monsternya by the way oke link berapa tuh link 2 nampaknya untuk manggil soul of rage oh anguish oke anguish link 3 dan disini dia mau manggil apa oh access code talker oh tapi ada sarafara ya sarafara itu dia bakal ngelock ke arah finn jadi tidak bisa untuk ke arah access code talker diulang nampaknya baru dikasih kayak teguran doang ya tidak game loss karena langsung keliatan jadi disini sarafara akan disingkirkan terlebih dahulu dengan menggunakan bersamaan dengan finn smith untuk ke arah link 2 ke arah soul of rage nah bro disini tentunya noel bisa untuk ke arah access code talker karena continuous effect untuk lock nya engraver di special summon oke dengan mengembalikan requirement link 4 disitu harusnya berarti sekarang barulah access code talker terpanggil dengan attack 5300 dan itu ada blink out ini kartu baru juga yang bisa dibilang ini adalah compulsory evacuation device khusus untuk link monster dan kalau ternyata kayak link material yang digunakan adalah salah satunya monster kita kita bisa special summon tapi kan itu cukup jarang terjadi kecuali kalau kita pakai soul of rage misal karena kartu itu diculik sama soul of rage terus link monsternya kita blink out itu kita bisa special summon itu mungkin salah satu contoh bagaimana kita bisa special summon dari blink out ini cuma blink out ini tujuan utamanya lebih kepada ngebounce si access code talker aja tadi ya kayaknya ya oh ada bold drag disitu bold drag akan di special summon dengan membanish phantom of yubel oke untuk menangani special summon dari julius walaupun untuk tangannya itu destroy bukan dinigit disini mengecek dulu untuk graveyard dari noel untuk melihat kira-kira kartu apa saja yang sudah keluar maybe phantom of yubel sudah keluar dua disini ya yang kena sikatkan di tcg eh sorry di ocg jadi limited dan master wall juga jadi cml limited mari kita lihat apakah akan lakukan julius disini apa tuh nanya apa dia nanya yama yamanya kan ke trigger kalau ada yang ke destroy jadi belum ada trigger dari yama oke sudah selesai untuk mengecek graveyard dari noel ada nibiru nibiru tapi kan ada phantom of yubel disitu ya dari noel apa tuh kenapa mikir si noel jangan jangan gak ada target lagi karena phantom of yubel disini dia harus destroy 1 yubel dari deck kalau disini dia gak punya oh betul sekali ternyata ya tidak ada target di deck oleh noel waduh permainan yang mungkin tadi terlalu bernapso ya dari noel mungkin disini dia lupa gitu ya dari segi peryubelan dia ternyata ada di graveyard jadi itulah tadi yang dilakukan oleh julius dalam pengecekan graveyard ternyata ngecek apakah semua yubelnya sudah tidak ada di deck dan wah menghilang itu untuk yubel dia terpanggil dari nightmare throne ya by the way karena kan untuk phantom of yubel level 9 jadi disini nightmare throne itu memanggil monster level 10 yaitu yubel mungkin disini yubel digunakan untuk ya memberikan 3000 damage karena ada nightmare pain ini juga mungkin adalah menurut you dia kesalahan sedikit dari julius karena memanggil dalam attack position padahal kalau dia panggil dalam defense position bisa menerima damage yang lebih sedikit 3000 dibandingkan dengan 600 gede banget oke disini yubel maintenance cost nya aktif ya untuk nge-tribute token sehingga disini yubel sendirian dan disitu ada humid winds humid winds apakah akan langsung digunakan disini untuk search tapi dengan begitu berarti life point dari julius akan semakin sedikit lagi dan ini adalah hal yang sangat tidak oke sebetulnya untuk julius kalau ternyata dia tidak bisa menceritakan nibiru dia atau mungkin dia lupa untuk bikin nibirunya jadi defense position karena baik dari si yubel dan juga nightmare pain itu bakal memberikan damage kepada si julius jadi kalau si yubel itu ketika dia diserang bakal ngasih damage ke penyerangnya dan dengan adanya nightmare pain tentunya lawan harus menyerang monster yubel aduh mudah-mudahan sadar juliusnya setelah tadi diseruduk oleh yubel harusnya dia sadar tentang efek dari yubel dan juga nightmare pain tadi yang di search dari si humid twins nampaknya adalah rosalina yang merupakan combo starter juga dari aroma langsung di normal saman disini untuk langsung mengakses monster aroma lainnya apakah ada respon tidak ada langsung ke arah ada laurel disini yang artinya disini julius langsung bakal bisa mendapatkan search dengan menggunakan rosalina dan juga laurel sebagai link material ke arah jasmine dan penempatan yang birunya sangat oke juga yang tentunya akan ditunjuk oleh sang jasmine jadi jasmine dapat search plant dan jasmine juga bisa tribut biru untuk special summon plant monster oke mantep sekali nambah life point walaupun tadi pedes juga kena 3000 damage dan tentunya disini jasmine akan search satu plant monster yang di search kita lihat apakah yang akan di search mungkin mudan mudan oh tidak yang di search adalah princess oke ada log berternata disitu wow tapi disini untuk jasmine masih bisa tribut ini biru sih ya untuk bisa special summon something tapi julius jadi gak bisa search cup lagi jadi kalau saatnya nanti dia bakal punya mudan gak bisa search ke arah spell atau trap dari si rika nah tapi kita lihat dulu aja ya apakah akan dipanggil oleh jasmine dengan mentribut si nebiru apa tuh ada rosalina oh jadi tadi humid vince nya di chain dari si lockbird sehingga rosalina lainnya ditambahkan ke tangan jadi yang terjadi kemungkinan adalah seperti itu yang tentunya juga akan semakin mengurangi life point dari julius mari kita lihat nampaknya julius sedang kebiyungan disini untuk menurunkan langkah under lockbird langsung saja di tribute menggunakan jasmine ini biru apakah tiba-tiba ada efek failure oke nampaknya tidak ada respon dari noel gak ada failure ataupun es blossom dan tentunya disini jasmine akan digunakan efeknya untuk special summon plant monster mari kita lihat plant monster apakah yang akan dipanggil yang dipanggil adalah si snowdrop tapi princessnya masih di tangan jadi kita belum punya ada negat kita tuh maksudnya julius oke tapi snowdrop di field cuma buat level manipulation doang sebetulnya oke princess dipanggil special summon dan ada Nibiru wow Nibiru lempar Nibiru dan sekarang ternyata Julius terlempar juga oleh Nibiru Julius kena lockbird kena Nibiru cuma set 2 kartu wah ini sangat tidak hoki sekali ya untuk di game kedua ini dari Julius kena tabrakan Nibiru dan tentunya Nibiru dipanggil in attack position wow oh iya dan tentunya untuk netmetron disini efeknya akan tetap aktif dan terror incarnator special summon wah ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk dari Julius karena disini Julius harus bisa menyerikan si token dari Nibiru kalau misalnya kita hitung dari 3 attack nya tadi ada princess attack defense snow ada snowdrop attack nya 1200 dan juga ada jasmine attack nya 1800 berarti token nya itu attack nya 3000 dan terror ingrat juga punya efek yang serupa dengan si yubel yang artinya kalau si terror ingrat diserang yang menyerang itu bakal ngasih damage juga ini attack nya 3000 berarti bakal ngasih 3000 damage dan niple juga untuk si nightmare pen itu juga bakal ngasih damage sejumlah dengan battle damage yang akan diterima sehingga disini kalau Julius tidak bisa untuk mengirimkan si token birunya pada battle phase Julius akan menerima 6000 damage oke borea terpanggil disini tapi kalau misal kita coba lihat wording dari princess ini dia bakal mengunci kita pada plan sehingga tentunya disini Julius harus bisa manggil plan monster bersama dengan token pertanyaannya apa yang akan dia panggil karena kayaknya untuk ya extra deck dari ada triple tactic trust tapi kayaknya masih tetap akan sulit untuk bisa membuat si Nibiru token itu menghilang karena tentunya untuk Nibiru token ini gak bisa dia gunakan untuk memanggil extra deck dari plan monster dari plan link deck maksudnya ya sehingga tentunya teror incarnate akan tetap diserang oleh Nibiru token yang tentunya akan yes betul sekali ya 6.000 damage diberikan terpaksa menyerang dan selesai kah iya sedang dijelaskan sedang dicek ulang dan memang akan diberikan 3000 damage 3000 plus 3000 6000 damage dan life point julius habis oke kemenangan 2 untuk Noel kemenangan yang sangat cantik sekali menurut judia permainan yang sangat oke banget sekalipun tadi kalau dibilang misplay ya misplay bagian akses kotolker dan juga untuk yang tidak ada yubel di deck setelah phantom of yubel terpanggil dan juga permainan yang sangat oke juga dari julius mengecek graveyard itu bisa jadi sebuah pembelajaran juga bagi kita dalam mengecek graveyard lawan dan kita juga bisa prediksi kira-kira kartu apa saja yang terisa di deck lawan sehingga kita bisa tahu apakah kartu-kartu tersebut bisa aktif atau enggak sekalipun kita main kayak di simulator gitu ya kan yang kuning-kuning itu adalah kartu kita bukan kartu lawan jadi ya kita enggak tahu apakah kartu bisa aktif atau tidak intinya seperti itu dan kalau aktif pun bisa jadi kartu yang lain belum tentu kartu yang sedang kita lihat jadi mungkin itu saja bisa dibahas mengenai final dari YCS lily yang enggak tahu sih menurut judisi dengan adanya band list kemarin enggak terlalu bisa menekan fin smith buktinya bisa kelihatan fin smith jubel tetap bisa naik walaupun memang berbeda versi kalau kemarin fin smith jubel fin smithnya sangat bisa membantu untuk mendapatkan combo starter dari jubel bedanya sekarang itu lebih ke arah sinergi aja jadi mirip-mirip kayak orcus jaman dulu ketika ada nightmare mermaid jangan lupa subscribe untuk disempatkan update terputar Indonesia dan share juga video ini terlalu kepada sepertinya jangan lupa saran bagaimana final dari YCS lily yang bisa dibilang YCS setelah band list DCG terbaru pada September 2024 sampai jumpa di video dan jalan terus di list Indonesia selamat menikmati